Hujan yang mengguyur kebupaten Simele Provinsi Aceh mengakibatkan puluhan rumah di pemukiman transmigrasi desa Sigulai kecamatan Simele Barat, kebupaten Simele terendam banjir. Ada sebanyak 75 rumah terendam dan mengakibatkan 215 warga di 96 kepala keluarga yang harus mengungsi karena banjir merendam rumah mereka dengan ketinggian mencapai 80 cm. Namun saat ini banjir berangsur-surut dan sebagian warga sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Tidak hanya di permukiman transmigrasi, banjir akibat hujan lebat juga terjadi di beberapa wilayah lain di kebupaten Simele, di antaranya di kecamatan Salang dan kecamatan Simele Tengah. BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas lebat dan angin kencang masih akan mengguyur wilayah Aceh dalam beberapa hari ke depan. Dan untuk informasi selengkapnya, sudah ada jurnalis Metro TV Al-Hadi Habibi melaporkan langsung dari Banda Aceh. Al-Hadi bisa Anda jelaskan terkait perakiraan BMKG mengenai cuaca ekstrim yang berpotensi melanda wilayah Aceh dalam beberapa hari ke depan. Ya, memang berdasarkan informasi yang kami peroleh dari BMKG, saat ini wilayah Aceh sudah memasuki musim hujan, di mana misalnya di kawasan Banda Aceh atau juga Aceh Besar, saat ini sedang diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan sebagian untuk di wilayah Aceh malah beberapa kabupaten kota ini diguyur hujan dengan intensitas tinggi ataupun juga hujan lebat, sehingga mengakibatkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga bencana longsor. Dan paling tidak, selama satu minggu terakhir ini, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPWA, ini menyebutkan ada sekitar 6 kabupaten di Aceh yang sebelumnya terdampak banjir akibat diguyur hujan ini, yaitu meliputi kawasan-kawasan pantai Barat Selatan seperti Aceh Baradaya, kemudian juga Aceh Selatan, Aceh Singkil, Semul Salam, Kabupaten Pulau Simulu, dan juga Kabupaten Biren. Dan untuk beberapa hari ke depan atau 3 hari ke depan, paling tidak, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga longsor, maupun juga banjir bandang. Ini dikarenakan memang mengingat sampai 3 hari ke depan, wilayah Aceh ini masih akan diguyur hujan, mulai hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan lebat, yang disertai dengan angin kencang dan juga pentir. Ini dikarenakan karena memang sedang terjadi fenomena alam di mana pihak BMKG menyatakan hujan ini terjadi karena adanya aktifnya Medan Julian Oscillation atau MGO atau gelombang isolasi di wilayah Samudera Hindia bagian timur dekat Indonesia yang mengakibatkan terjadinya pertumbuhan awan konvektif daerah Indonesia khususnya ini di wilayah Aceh. Dan tidak hanya menimbulkan hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, namun munculnya MGO ini juga mengakibatkan terjadinya gelombang tinggi yang saat ini mencapai mulai dari 3 hingga 4 meter. Karena itu pihak BMKG mengingatkan kepada masyarakat, terutama di daerah wilayah pesisir maupun juga masyarakat yang beraktifitas di laut seperti nelayan untuk tidak melakukan aktivitasnya terlebih dahulu mengingat saat ini terdang terjadinya cuaca ekstrim yang sedang melanda wilayah Aceh. Iqbal. Baik Alhadi, tadi seperti yang Anda sebutkan ya terkait dengan bencana hidrometeorologi seperti banjir kemudian longsor, apa upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Habibie? Nah, berdasarkan pantauan kami memang terkait upaya mitigasi bencana ini sepertinya belum begitu maksimal dilakukan oleh pemerintah daerah di Aceh, baik itu pemerintah dari provinsi maupun juga pemerintah kaupaten-kota dalam mengantisipasi bencana-bencana banjir yang memang selalu datang di saat musim hujan tiba. Saat ini kalau kita perhatikan, upaya-upaya mitigasi yang ada di Aceh ini hanya masih sebatas menyebar luaskan informasi yang memang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh PHBMKG yaitu dengan mengeluarkan peringatan ini terkait dengan potensi guaca ekstrim yang memang biasa ini diteruskan atau dipublikasikan di media dan diteruskan ke media sosial. Namun, upaya-upaya lainnya seperti pembangunan infrastruktur mitigasi bencana ini masih sangat minim. Beberapa sungai di Aceh ini mengalami sedimentasi sehingga ketika adanya polomo air yang cukup besar ini mengakibatkan beberapa sungai jebol sehingga terjadinya banjir. Dan malah beberapa di kawasan Aceh yang saat ini memang menjadi kawasan langganan banjir ini juga sangat luput dari perhatian. Ini bisa dilihat dari tidak adanya alokasi pembangunan, fasilitas, apapun juga infrastruktur mitigasi bencana. Nah, dan kondisi ini juga dipermarah di mana wilayah tutupan hujan maksud kami wilayah tutupan hutan saat ini juga sedang adanya penebangan dan terjadinya penambahan sehingga mengakibatkan ketika hujan deras tiba ini mengakibatkan sungai-sungai meluap dan terjadinya banjir. Baik Al-Hadi Habibi Terima kasih melaporkan langsung dari Banda Aceh Aceh, terima kasih Al-Hadi Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton!